Halo, shalom guys, shalom anak muda. Guys, video ini saya buat khusus bagi anak-anak muda, jauh semuda, ya mungkin jiwa muda boleh. Guys, tahukah kamu bahwa dalam kegerakan Tuhan, Tuhan seringkali dan suka banget pakai anak-anak muda. Amin. Tuhan senang dengan anak-anak muda. Amin. Nah, banyak anak-anak muda di Alkitab itu dipakai Tuhan luar biasa guys. Ya, ada siapa? Ada Daud, ada Yusuf, ada Daniel, Sadraq, Mesak, Abednego. Di perjanjian baru ada Timotius, ada Titus. Amin. Dan banyak sekali anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa guys. Sepertinya gini guys, Tuhan itu selalu dalam kegerakan. Pengen banget pakai anak-anak muda. Kenapa? Karena gini guys, dalam Amsal 20 ayat 29 dikatakan gini, Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Yang A ya, cukup ya. Jadi, hai anak muda, kamu punya kelebihan dari generasi tua, dari generasi anak-anak bahwa kamu punya energi atau kekuatan. Amin. Energi guys, energi ini seperti dinamis, seperti bisa meledak gitu, ada energi yang besar. Nah, maka gak heran, Bung Karno pernah bilang gini guys, Berikan saya 10 orang muda, maka akan aku goncangkan dunia. Oh, 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 oh. Ternyata Bung Karno pun tahu ada potensi besar dalam diri anak muda. Katakan amin. Guys, kamu anak-anak muda, siap-siap dipakai Tuhan. Amin. Bahkan guys, dalam YOL 2, nanti kamu baca sendiri di rumah. YOL 2 itu menceritakan lawatan Tuhan, kegerakan Tuhan, akhir jaman yang terbesar dan terakhir. Terbesar dan terakhir. Kegerakan Tuhan terbesar dan terakhir, itu sudah dinubuatkan di YOL pasal 2. Nah, kamu pelajari ya. Yang melakukan kegerakan itu rupanya seperti kuda. Kuda itu terkenal dengan kekuatannya, betul? Horsepower. Mesin itu diukur dengan kekuatan kudanya. Nah, ini tafsiran yang paling kuat. Dan bicara tentang anak-anak muda. Guys, bahkan anak muda dipakai Tuhan dalam kegerakannya Tuhan di akhir jaman nanti. Katakan amin. Hei anak muda, semangat. Hidupmu luar biasa akan dipakai Tuhan. Lalu, saya boleh gak minta kamu lihat tangan kanan kamu, telapak tanganmu. Iya, jangan lihat saya. Lihat telapak tangan kamu. Taukah bahwa kegerakan Tuhan ada di tangan kamu? Amin. Karena Tuhan seringkali suka banget pakai anak-anak muda dalam kegerakannya. Hamba Tuhan bernama Paul Kain yang punya karunia kenabian. Dia berkata, anak-anak muda itu seperti juara pembunuh raksasa miliknya Tuhan. Keren banget. Juara pembunuh raksasa miliknya Tuhan. Kenapa Paul Kain, hamba Tuhan ini bicara seperti ini? Karena gini guys. Ingat gak peristiwa satu kali bangsa Israel dan Saul berhadapan dengan Goliath. Dan orang-orang Filistin atau pasukan Filistin. Lalu apa yang terjadi? Empat puluh hari Goliath itu mengolok-olok bangsa Israel. Umat Tuhan diolok-olok gak ada yang berani. Saul yang badannya gede. Karena dia di atas rata-rata fisiknya. Itu takutan. Semua tentara Israel, tentaranya Saul ketakutan guys. Orang-orang dewasa ini. Orang-orang tua atau generasi tua ini mengkret. Tahu mengkret? Ketakutan. Lalu tiba-tiba muncullah anak ingusan. Anak muda. Muda sekali. Belasan tahun. Yaitu Daud. Betul? Ketika generasi tua ini gagal guys. Maka muncullah generasi muda menyelesaikan persoalan. Katakan amin. Guys. Makanya gak heran. Paul Kain bilang apa? Generasi muda adalah juara pembunuh raksasa. Miliknya Tuhan. Oh my God. Kamu yang nonton sama teman-teman muda senggol. Kamu itu juara pembunuh raksasa punya Tuhan. Kamu luar biasa. Kamu akan dipakai Tuhan. Katakan. Kalau gak ada orang ngomong sama diri sendiri. Kamu. Kamu akan dipakai Tuhan. Kamu anak-anak muda. Senjatanya Tuhan. Juara pembunuh raksasa miliknya Tuhan. Yeay. Ayo rohmu bangkit. Anak muda. Nah guys. Anak muda itu adalah senjata andalanya Tuhan. Betul ya? Setuju ya? Anak muda itu adalah senjatanya Tuhan. Boleh ngomong dengan saya? Saya senjatanya Tuhan. Saya senjatanya Tuhan. Saya senjatanya Tuhan. Biar itu merasuk dalam imanmu. Dalam rohmu. Amen. Nah Masmur 127 ayat 4. Ini keren banget. Saya akan bacakan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Guys. Seperti apa? Anak-anak panah di tangan pahlawan. Betul gak? Anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu bagikan senjata guys. Amen. Amen ya? Sebentar ya. Tadi saya ambil panah mainan. Guys ini guys. Ini adalah panah. Cuman mainan. Sebagai ilustrasi. Bahwa anak panah ini dikatakan firman Tuhan adalah kamu guys. Amen. Dan yang memanah itu adalah pahlawan. Yaitu Allah sendiri. Artinya gini guys. Tuhan. Tuhan. Saya tembalkan ya. Guys. Tuhan punya rencana atas hidup kamu. Amen. Tuhan punya target tujuan dalam hidup kamu. Amen. Nah. Guys. Tuhan mau anak panah itu mencapai targetnya. Betul gak? Tuhan mau kamu mencapai target yang Tuhan tentukan. Kamu harus melesat kemana Tuhan ingin kamu melesat. Katakan amen. Maka tadi bilang, saya bilang di awal Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya rencana disitu. Tuhan punya target. Tuhan pengen kamu mencapai sesuatu. Amen. Mencapai apa Kak? Nah. Kita akan baca ayat lagi. Kejadian 24 ayat yang ke-6. Sorry. Kejadian 26 ayat yang ke-4. Aku. Ini Tuhan ya. Akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Berhenti dulu. Ngomong bersama saya. Bintang di langit. Bintang di langit. Amen. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Guys, dikatakan disini. Aku akan membuat keturunanmu seperti bintang. Tuhan mau kamu menjadi bintang. Bintangnya Tuhan. Amen. Bukan saya saja yang pengen kamu jadi bintang guys. Tapi terlebih Tuhan pengen kamu menjadi bintang. Bintang itu spesial. Bintang itu gak seperti pasir di laut. Karena Abraham dikasih tahu Tuhan keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Pasir di laut itu tempatnya di bawah. Kalau bintang di atas. Lalu bintang itu bersinar. Pasir gak bersinar. Pasir itu lebih banyak dari bintang. Dia di bawah guys. Dia seperti orang-orang kebanyakan. Dia seperti rata-rata. Tapi Tuhan maunya kamu menjadi generasi bintang miliknya Tuhan. Katakan amin. Tangkap dengan iman guys. Tuhan pengen kamu jadi bintang. Amen. Ya. Bahkan dikatakan disini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi. Di bumi guys. Artinya apa? Tuhan pengen kamu jadi bintang secara global. Amen. Lalu akan mendapatkan berkat. Ya ampun berarti Tuhan pengen kamu jadi bintang. Dalam jangkauan global. Sampai kepada bangsa-bangsa gitu. Dan kamu menjadi berkat bagi mereka. Amen. Teman-teman semua. Tangkap ya. Tangkap baik-baik. Tuhan pengen kamu jadi generasi bintang. Ingat gak? Bahwa Tuhan pernah ngomong di ayat yang lain. Kamu adalah terang dunia. Dan ketika saya pelajari bintang itu ternyata ada teori yang mengatakan. Dia tidak menerima pantulan tapi dia memang bersinar guys. Bintang itu bersinar dari dirinya sendiri. Artinya kita ini adalah terang yang Tuhan maksudkan itu. Menjadi terang. Main di langit. Orang melihat bisa diberkati, terinspirasi, lalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan oleh hidup kita. Kadang-kadang amin. Tuhan pengen kamu jadi bintang. Generasi bintang. Jadi terang. Jadi berkat global. Amen. Nah, saya pengen sampaikan ada beberapa contoh bintang anak-anak Tuhan yang sudah bersinar terang menjadi berkat global. Ya, saya bacakan. Mene Pekyo tahu, petinju dari Filipina. Juara tinju di anak Tuhan. Dia suka memberitakan Injil. Bahkan dia beberapa kali bersaksi tentang Kristus. Luar biasa. Yang kedua ada pesepak bola Ricardo Kakak. Ketika dia juara Liga Champion. Dia buka baju. Dalamannya tulisannya, I belong to Jesus. Saya milik Yesus. Ya, ini anak Tuhan. Yang berani memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Selanjutnya ada bintang dari Indonesia. Yaitu Atlas Monica. Dia berprestasi di dalam dan di luar negeri. Pialanya banyak guys. Dan dia selalu bilang ini semua berkat Tuhanku, sahabatku, Yesus Kristus. Betul? Jadi bintang tapi memulihakan Tuhan. Selanjutnya ada Justin Bieber. Dia pernah dilawat Tuhan secara pribadi. Dia banyak bersaksi. Hey, Jesus itu sayang kamu. Jesus love you. Dan lain sebagainya. Lalu ada Daniel Mananta. Presenter. Dia suka buat podcast yang rohani. Yang kasih tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan lain sebagainya. Lalu ada Luhut. Binsar Panjaitan. Ini menteri kepercayaan presiden. Ada 13 jabatan yang dipercayakan presiden kepada Luhut. Binsar Panjaitan. Anak Tuhan. Tapi kayaknya memegang banyak hal strategis di Indonesia. Jangan jangan pemerintahan ini dijalankan oleh Luhut. Bukan Pak Jokowi. Joks ya. Hanya Joks ya. Kalau ada Ahab yang berani berkata hidup untuk Kristus mati adalah keuntungan. Saya akan berkata jujur dan benar. Tidak akan korupsi. Saya akan berantas itu korupsi. Wow. Luar biasa. Ada lagi mungkin terakhir adalah contoh yang saya bagikan. Karena Steve Harvey presenter anak Tuhan yang sering bersaksi ketika dia homeless di landangan. Tidak punya rumah. Tuhan memelihara hidupnya. Tuhan memberikan pertolongan. Dan Tuhan mengubah hidupnya. Guys. Selanjutnya saya percaya kalau saudara percaya namamu akan disebut. Amen. Namamu akan disebut bahwa kamu adalah bintang-bintangnya Tuhan di masa depan. Tuhan akan jadikan kamu bintangnya Tuhan. Menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi inspirasi secara global mempermuliakan nama Tuhan. Tangkap ini guys. Tangkap ini. Tangkap ini dengan iman. Percaya ya. Jangan ditolak. Jangan batasin Tuhan. Karena tadi firman Tuhan yang ngomong bahwa Tuhan pengen kamu jadi generasi bintang. Tuhan pengen kamu yang jadi bintang. Amen. Lalu mungkin kamu berkata. Kak, ini gimana tahu caranya panggilan saya itu apa? Saya mau jadi apa sih? Ya. Nah gini. Saya gak punya waktu banyak untuk menjelaskan. Tapi yang paling utama bagaimana kamu bisa menemukan panggilan hidupmu adalah passion kamu. Gelora di dalam diri kamu. Gairah yang kuat. Contoh-contoh lagi ini. Ketika kamu melihat suatu bidang, tiba-tiba ada gelora di dalam sini. Ada ketertarikan yang luar biasa. Ya. Kamu kayaknya seneng banget melihat hal itu. Bergairah, bergelora. Seperti ada yang bergerak di sini. Ya. Mikirin terus. Bahkan ketika kamu melakukan itu. Mungkin awalnya struggle. Susah. Tapi ketika kamu melakukan itu terus. Kamu mulai menikmati. Kamu mulai menikmati. Kamu mulai lupa waktu. Kamu seneng banget melakukan itu. Ada ketertarikan yang gak wajar gitu. Ada hasrat yang bergelora, yang kuat. Ketika kamu melakukan bidang itu. Dengar guys. Itu adalah ciri kamu dipanggil Tuhan untuk melakukan bidang itu. Tapi bukan seneng ya. Ini passion. Gelora yang kuat. Bukan seneng. Seneng tuh gini. Kak, saya suka main game. Itu bukan. Itu bukan passion. Itu seneng. Kak, saya suka makan. Kulineran. Itu bukan seneng. Itu bukan passion. Itu seneng. Kecuali kamu bersuka dengan. Mungkin masakan ini bagus. Otentik masakan ini bagus. Itu mungkin bisa ya. Lalu saya suka ke mal, Kak. Itu seneng. Happy. Bukan passion. Nah, tolong bedakan ya. Saya suka nonton gak? Bukan, bukan. Bukan itu yang saya maksud. Tapi ada passion yang kuat, yang bergelora. Yang kuat banget. Itu original kamu, guys. Original kamu. Amen. Nah, guys. Contohnya saya lah. Dari remaja. Saya tuh suka lihat penghobah. Kalau ada penghobah datang. Aduh. Kok seneng banget ya jadi orang kayak dia ya. Datang jadi berkat. Dimana-mana dia datang, dia jadi berkat. Aduh, dia menyampaikan firman Tuhan. Firman itu kan luar biasa ya. Gitu ya. Menjadi berkat. Lalu kalau saya ikut KKR itu saya seneng. Lihat pelayanan itu seneng. Bahkan lihat gedung gereja itu saya seneng. Ngobrol dengan pendeta itu suka. Ngobrol dengan pengerja itu saya suka dari remaja. Ya. Dan hari ini saya jadi pendeta. Amen. Itu panggilan. Itu panggilan. Original dari Tuhan. Yang ditanam di sini. Ya. Amen. Ini ada mouse. Sebagai contoh aja ya. Mouse. Mouse ini. Bisa gak saya pakai buat ngulak sambal? Bisa ya? Bisa kan? Tapi manusia yang menciptakan ini. Gak pengen dia jadi ulekan sambal. Dia jadi mouse yang menggerakkan krusor. Sehingga orang bisa memudahkan pekerjaannya. Ya. Kalau dia sampai jadi ulekan sambal. Bisa. Tapi dia gak menghidupi panggilannya. Ya. Demikian juga dengan hidup kamu guys. Tuhan pengen kamu jadi sesuatu mencapai target secara global. Menjadi bintangnya Tuhan. Seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Kuncinya tadi. Cek panggilan hidup kamu. Amen. Lalu guys. Mungkin dari kamu ada yang berkata. Pastor Jim atau Kak Jimmy. Atau Ko Jimmy. Atau Om. Saya bukan orang siapa-siapa. Saya bukan orang kaya. Mungkin saya miskin. Saya bukan orang terpelajar. Saya tinggal di kampung desa yang terpencil. Apakah saya bisa? Dengar baik. Saya berani bilang Tuhan itu malah suka pakai orang-orang biasa. Bahkan orang-orang yang lemah dijadikan Tuhan. Alatnya Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti yang dipermuliakan Tuhan. Bukan manusia. Betul? Coba kalau Tuhan pakai orang-orang pintar ya. Nanti oh ya pantas saja dia hebat. Karena dia pendidikan tinggi. Dia pintar. Bukan Tuhan yang dimuliakan. Guys. Tuhan suka pakai orang-orang biasa seperti kamu dan saya. Bahkan orang-orang lemah. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Contoh. Temu-tahu Musa. Dia adalah pemimpin hebat yang diakui tiga agama besar di dunia. Pemimpin legend. Pemimpin yang luar biasa. Bahkan orang Yahudi itu lebih hormat segan kepada Musa daripada kepada Yesus. Karena dia gak percaya Yesus Tuhan. Uh Musa itu hebat banget. Leaders luar biasa. Legendaris. Yesus oke lah. Tapi Musa lebih hebat. Dia pemimpin hebat. Gitu guys. Iya. Tiga agama besar kan. Yahudi menghargai Musa. Kristen menghargai Musa. Dan Islam juga menghargai Musa. Tapi siapa Musa awalnya? Siapa? Dia pembunuh guys. Tapi dia dipakai Tuhan. Jadi pemimpin luar biasa. Diubahkan hidupnya. Dipakai Tuhan. Amin. Yang kedua. Saulus. Saulus itu penganiaya jemaat. Dia tangkepin anak-anak Tuhan. Dia masukin ke penjara. Dia aniaya. Dia siksa. Tapi ketika di tangan Tuhan. Diubah jadi alat Tuhan yang luar biasa. Hampir separoh Alkitab Perjanjian Baru kita. Merupakan tulisan Paulus. Kurang? Oke. Saya tamahin lagi. Daud sebelum dia terkenal jadi raja. Mengalahkan Goliat. Siapa Daud? Daud adalah gembala. Kecil. Dua, tiga ekor saja. Bukan 23 ekor. Dua sampai tiga ekor. Hidup di kampung. Di desa terpencil. Hanya mengembalakan dua, tiga ekor. Tapi dengar baik. Ketika di tangan Tuhan. Dia jadi luar biasa besar. Jadi raja Israel. Yang menyenangkan Tuhan. Yang legendaris luar biasa. Amen. Masih kurang? Oke. Saya tambahin. Kamu tahu Evans Robert. Dia adalah pekerja tambang. Tukang kasaran. Tapi dia dipakai Tuhan. Untuk kegerakan Wales. Yang menyebar sampai ke seluruh dunia. Pekerja tambang. Orang gak masuk hitungan. Ada lagi namanya Smith Wigglesworth. Tukang lendeng. Pekerja kasar. Bahkan dia gak pernah sekolah sama sekali. Terbelakang. Dia bisa baca tulis itu karena diajarin istrinya. Tapi dengar baik. Pelayanannya dipakai Tuhan. Membangkitkan 14 orang mati guys. Ya. Di tangan Tuhan yang biasa. Jadi luar biasa. Katakan Amen. Di tangan Tuhan yang gak bisa apa-apa. Jadi dasyat yang luar biasa. Katakan Amen. Hidupmu kalau biasa-biasa aja. Tenang. Tuhan siap pakai kamu. Tuhan bisa pakai kamu. Lalu selanjutnya ada William J. Seymour. Dia anak budak. Dia bukan berpendidikan tinggi. Bahkan matanya cuma satu. Karena dia cacat. Tapi tau gak guys. Dia dipakai Tuhan untuk pencurahan roh kudus. Di Asusat Street. Yang konon katanya menjadi pencurahan roh kudus. Terbesar kedua. Setelah kisah para rasul guys. Oh my God. Sekali lagi. Ternyata Tuhan. Memakai orang-orang biasa. Bahkan lemah. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Senjatanya Tuhan. Yang luar biasa. Benny Hinn. Tahu? Penginjil global. Skala internasional. Membuat kakar-kakar kesembuhan ilahi. Siapa Benny Hinn sebelumnya? Dia adalah seorang yang gagap guys. Ngomong AAUU, AAUU. Tapi di tangan Tuhan. Dia ubahkan. Dia sembuhkan. Dia menjadi penginjil. Pemberita injil. Yang luar biasa. Jangkauan global. Guys. Dengar baik. Tuhan pengen kamu jadi generasi bintang. Yang bersinar terang di atas. Menyinari banyak orang. Menjadi berkat banyak orang. Menerangi kegelapan dunia ini. Amen. Tuhan pengen. Kamu menjadi inspirasi. Menjadi jawaban. Menjadi terang. Dalam skala global guys. Ya. Dan saya gak peduli latar belakang kamu. Selemah apapun. Seburuk apapun. Bahkan saya berani bilang. Tuhan gak peduli seberapa lemah latar belakangmu. Seberapa buruk keadaan kamu hari ini. Di tangan Tuhan. Kamu akan jadi luar biasa. Katakan amin. Pegang. Tangkep ini dengan iman. Di tangan Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan dahsyat dan ajaib. Bahkan Tuhan suka pakai orang-orang lemah. Untuk kemuliaan namanya. Amin guys. Saya mau berdoa khusus bagi kamu. Anak-anak muda. Ya. Mungkin kamu juga udah umur. Sali berjiwa muda. Saya mendoakan khusus. Supaya kamu jadi generasi bintangnya Tuhan. Ya. Seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam kejadian tadi. 26 ayat 4. Kalau menjadikan kamu generasi bintang. Kalau menjadikan kamu bintang-bintang di langit. Uh. Amin guys. Itu kehendak Tuhan. Jangan kaget ya. Tapi sini. Banyak dari kamu. Yang akan melesat. Naik. Dipakai Tuhan. Puasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Tiba-tiba kamu jadi bintang. Amin. Ya ada proses. Saya percaya. Saya tahu. Tapi. Proses itu akan ditolong Tuhan. Sehingga kamu sampai. Dan kamu jadi bintang. Siap-siap ya. Siap-siap. Jangan kaget. Dan saya mau doa buat kamu. Khusus. Yang mau menjadi generasi bintang. Tuhan saya ikut-ikutan. Ya. Doa. Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa khusus Tuhan. Seperti dalam kejadian 25 N4. Bahwa engkau menginginkan anak-anakmu. Menjadi bintang ya Tuhan. Terang. Menjadi bintang di langit. Menjadi berkat. Bagi global banyak-banyak orang. Bagi bangsa-bangsa. Menjadi inspirasi. Menerangi kegelapan. Menjadi jawaban. Bagi dunia ini. Secara global. Dalam bidang mereka masing-masing. Dalam panggilan mereka masing-masing. Mungkin ada yang menjadi content creator. Mungkin ada yang menjadi youtuber. Mungkin ada yang menjadi tokoh politik ya Tuhan. Mungkin ada yang menjadi dokter. Ahli kesehatan. Mungkin ada yang menjadi ahli hukum. Menjadi bintang sport ya Tuhan. Olahraga. Terkenal. Sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dikenalkan di seluruh dunia. Dan orang-orang dalam dunia ini. Menerima terang. Melalui kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Anak-anakmu Tuhan yang mengikuti doa ini. Engkau jamah hidup mereka. Dimanam mereka tidak ada. Dalam nama Yesus. Jamah. Urapi mereka. Urapi mereka. Menjadi generasi bintang. Dalam nama Yesus. Jadi generasi bintang. Jadi generasi bintang. Jadi generasi bintangnya Tuhan. Jadi generasi bintangnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai engkau. Tuhan akan pakai engkau. Dalam nama Yesus. Menjadi senjatanya Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi alat Tuhan yang dasyat dan luar biasa. Hidupmu akan mencapai sasaran. Hidupmu akan mencapai targetnya Tuhan. Hidupmu akan menghidupi pusat panggilan Tuhan ada di hidupmu. Engkau menghidupi panggilan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi dalam anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar doa ini berkuasa menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Mereka mengalami kuasa Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Mereka seperti di jamah Tuhan. Mulai hari ini hidup mereka berubah. Memiliki kuasa Tuhan. Menjadi generasi bintang. Dan destiny Tuhan atas hidup anak-anakmu. Tercapai dalam nama Yesus. Tercapai dalam nama Yesus. Mereka sampai pada target hidup mereka sesuai panggilan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Guys. Tangkap ini dengan iman. Dengan percaya. Bahwa anak-anak muda. Kamu akan dipakai Tuhan. Menjadi senjatanya Tuhan. Menurut Mas Mour tadi. Menjadi alatnya Tuhan yang tajam. Amen. Tangkap ini. Dan siap-siap ya. Persiapkan dirimu. Kamu akan dipakai Tuhan. Secara luar biasa. Secara global. Menjadi bintang di atas langit. Menjadi terang bagi banyak orang. Menyinari kegelapan. Hidup akan menjadi berkat luar biasa. Sampai kepada bangsa-bangsa. Dalam bidangmu masing-masing guys. Yang Tuhan sudah tetapkan. Sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kamu. Amen. Bagikan video ini boleh. Ke anak-anak muda. Ke generasi muda. Supaya mereka tahu panggilan mereka. Sejalan Tuhan. Terima kasih.